Admit? Admit dulu? Mungkin? Buka share screen videonya aja baru dia. Oke. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Tentunya, tadi juga ada slide-nya teman-teman Johnson & Johnson juga bagus, yang tangan menahan, menahan kepalanya anjing. Tapi sebetulnya bukan menahan 100%, kita sama-sama tahu bahwa perjalanan kanker prostat itu tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dipukul mundur, yang bisa adalah ditahan kecepatannya, dikurangi kecepatannya. Nah, kira-kira analoginya seperti, maksudnya pushback itu adalah menahan semaksimal mungkin kecepatan dari progresitas kanker prostat. Nah, di slide ini adalah sebetulnya rangkuman dari epidemiologi menurut data kelompokan 2020, kalau kita lihat kanker prostat itu di dunia, sorry, ini di Indonesia ya, Indonesia, itu masuk dalam 10 kanker terbanyak di antara pria. Kita lihat di situ nomor berapa itu, nomor 6 ya, nomor 6 atau nomor 7, nomor 6. 11,6, kalau ini berarti per 100.000 insidensinya, per 100.000 pria di Indonesia, masih kalah dengan kanker paru dan kolorektal yang insidensinya lebih tinggi. Kalau kita breakdown lagi, dibandingkan tahun 2018, yang setelah kiri, kalau yang setelah kiri, tahun 2020, menurut kelepokan agak sedikit peningkatan. Kita lihat, ada 0,3 persen peningkatan jumlah kasus baru di antara semua pria dari semua usia. Nah, kalau kita lihat yang lainnya, ada yang relatif stabil, seperti kolorektal, liver, lalu paru itu juga relatif stabil, perbedaan yang terlalu sedikit, tapi untuk kanker prostat meningkat. Kategori other cancers juga kurang, tetapi khusus kanker prostat meningkat 0,3 persen. Nah, ini berarti untuk kita waspadai, dan acara-acara edukasi seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi reminder bagi kita semua dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat kanker prostat Indonesia. Perjalanan kanker prostat, menurut clinical stage-nya, yang ini sudah sering kita lihat dan kita bahas, selalu diawali dari clinical stage yang non-metastatic procedenser ya, dari localized disease, lalu diberikan primary treatment, suatu saat akan terjadi, biochemical recurrence, karena PSP mulai meningkat, walaupun diberikan primary treatment, apapun primary treatment-nya. Nah, pada kondisi seperti ini, ada beberapa skenario yang mengejari. Jadi, pasien dapat jatuh pada clinical stage yang disebut non-metastatic CRPC, artinya ini sudah CRPC, tapi tidak ada metastasis, lalu bisa menjadi metastatic CRPC, lalu juga bisa menjadi metastatic HSBC, atau non-sensitive prostate cancer. Nama lainnya, metastatic gastration sensitive prostate cancer, ada juga ini metastatic gastration naib prostate cancer, tergantung apakah sudah pernah diberikan treatment sebelumnya atau tidak. Kalau sama sekali belum pernah diberikan treatment, dan langsung ditemukan pertama kali pada kondisi MHSBC, itu yang disebut dengan istilah Danoko, metastatic prostate cancer. Kelama-kelamaan akan jatuh pada kondisi metastatic CRPC yang merupakan sering disukur sebagai lethal disease, karena optimal survival-nya tidak lebih dari 3 tahun dengan asumsi treatment diberikan secara optimal. Jadi, kalau tidak optimal, padahal sudah MCRPC, optimal survival-nya kurang dari 3 tahun. Selanjutnya kita bahas tentang CRPC, sekedar reminder buat kita semua. Statistiknya bilang, menjelaskan bahwa bukti ilmiahnya menyimpulkan bahwa semua pasien yang mendapatkan ADD akan suatu saat menjadi gastration resistant, agar resistant terhadap pemberian-pemberian treatment. Inilah sebetulnya esensi yang disebut dengan gastration, sorry, gastrate resistant, ada hasil studi, meta-analisis yang menyebutkan bahwa 10-20 persen dari pasien akan menjadi CRPC dalam waktu 5 tahun. Keterianya, kita remind bersama-sama lagi, jadi yang disebut dengan gastrate resistant cancer itu adalah semua pasien yang telah diberikan ADD, lalu PSA-nya meningkat atau agar tanda-tanda radiological progression dengan catatan serum gastrate-nya sudah menjaga labu gastrasi di bawah 56 gram per fasilitas. Pengukuran PSA peningkatannya minimal 3 kali dengan selang waktu di mana 2 diantaranya meningkat lebih dari 5 persen di atas nakit atau PSA-nya lebih dari 2. Di biologi progression munculnya lebih besar dan sama dengan 2 lesi metastasis baru di tulang atau soft tissue menggunakan biologi. Jadi kalau mau dibuat sederhana, sebetulnya pasien-pasien yang menerima ADD, PSA-nya pernah rendah, lalu meningkat, ditambah dengan pembuktian bahwa test gastronnya di bawah 50 gram per fasilitas, lalu ada metastasis, disebut sebagai metastatic CRPC. Kalau tidak ada metastasis, disebut sebagai non-metastatic CRPC. Ini slide ini tidak. Dengan mudah bisa kita jadikan acuan. Nah sekarang apa kata guideline? Kalau kita lihat AUA guideline tahun 2018, itu saya highlight yang ungu dan yang hijau. Kita fokus pada metastatic CRPC dan metastatic CRPC. Kalau untuk non-metastatic CRPC, kita lihat yang index patient nomor 1, pilihan treatment-nya adalah apalutamide atau enzalutamide, di mana ADD-nya dipuskan dan ini diindikasikan pada mereka yang resiko tinggi atau high risk category. High risk category itu berarti apa? Atau opsi lainnya adalah second generation antrogen synthesis inhibitor, apalutamide untuk kategori tertentu. Lalu kalau kita lihat yang metastatic CRPC, itu tergantung. Apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan positif sel atau tidak. Kalau sebelumnya tidak pernah mendapatkan positif sel, masih dibagi lagi menjadi dua, apakah ada simptomsnya, ada keluhannya atau tidak. Atau minimal simptomsnya. Kalau asimptomatik atau minimal simptomsnya, maka pilihannya adalah api agaron, post-transson, anzalutamide, jose-pexel, situ-pexel, ini semua adalah pilihan-pilihan yang bisa diberikan. Opsinya memang ada antrogen synthesis 1, ketelonafs, dan sebagainya, tetapi standard for care-nya adalah yang saya sebutkan terkanggung. Sedangkan kalau simptomatik, itu masih tergantung performance status. PS-nya atau ECOG-nya, kalau misalnya indeks pasiennya 3, maka pilihannya masih api agaron, dan sebagi dos-pexel, lalu kalau indeks 4 pun, pilihannya adalah masih api agar yang diberikan dos-pexel, di mana dos-pexel tidak diberikan karena status yang lebih rendah. Lalu, kalau sebelumnya sudah diberikan dos-pexel, maka pilihannya tidak diberikan dos-pexel lagi, diberikan api agaron, ke dos-pexel, dan diberikan dos-pexel. Jadi ini prinsip yang kita harus pegang untuk makasih status. Sudah pernah atau belum pernah diberikan dos-pexel, karena hal itu banyak. Itu tadi tentang EUA guideline, kalau kita lihat NCCN versi 1 yang tahun 2020, untuk non-metastatic CRPC, M0 CRPC, maka strateginya adalah continue, teruskan ADP untuk mempertahankan level kestrasi dari desestoran di KOL 50, lalu khusus untuk yang high risk, indikasinya high risk adalah BSP dan big time, lebih kecil dan sama dengan 10 pilihan. Pilihannya adalah glutamide, garolimide, silamide, atau kategori-kategori khusus bisa diberikan segala yang lain. Jadi non-metastatic CRPC, risiko tinggi atau high risk, dengan BSP dan 10 bulan, pilihannya ada 3 macam local criminal agencies. Lalu, masih NCCN, bagaimana dengan metastatic CRPC? Sama, kalau kita lihat, standard of care-nya adalah abirateron, dosetaxel, enzalutamid, silusil, radium, beberapa kategori bisa diberikan radium dan prosantron. Nah, second line treatment-nya tergantung first line-nya dulu diberikan apa. Seandainya diberikan first line treatment, suatu saat BSN-nya meningkat lagi, maka kita perlu memberikan second line treatment. Kalau awalnya diberikan, pada first line treatment diberikan abirateron atau enzalutamid, maka pada second line itu tidak bisa diberikan lagi. Pilihannya adalah dosetaxel, sikulosil, ada lagi PARP inhibitor, olavarib, lalu ada imunoterapi benulizumab, radium, dan sebagainya. Tetapi, kalau first line-nya diberikan dosetaxel, maka pada second line-nya bisa diberikan abirateron atau hemoterapi yang lebih tinggi lagi ke masetaxel, enzalutamid, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, selain menggarisbawai abirateron diantamid dan resetaxel, kalau kita lihat, sebetulnya sudah mulai ada tempat lagi VARP inhibitor dan terapi pada asetaxel, yang saat ini masih bagaimana dengan rekomendasi dari IEU tahun 2020, maka untuk pasien-pasien non-metastaxel, MCRPC, yang kategori resiko BD, BDSR, di-109, maka ada tiga obat yang direkomendasikan, apalutamid, damutamid, atau enzalutamid. Dan rekomendasinya adalah strong. Nah, ini juga menggarisbawai, untuk MCRPC, maka pilihan-pilihannya adalah semua treatment yang berpujuan memperpanjang usia, makanya disebutkan life-suffering agents. Nah, pilihannya adalah banyak, ini bukan berdasarkan prioritas, alfabetical saja, ada bilateron, kapasitas sel, dositas sel, dan seluruh takit, dan sebagainya. Bagaimana cara memilihnya tergantung dengan bagaimana performance status, peluhan utamanya apa, atau tingkat keparahan dari peluhan, komorbititasnya apa, lalu burden, tumor burden, dan yang terakhir tentunya pilihan pasien, serta karena ada sekuensi urutan-urutan tadi, maka antara first line dan second line itu perlu diperhatikan juga kemudian adanya retifensi. Nah, sekarang kita bicara tentang novel hormonal terapi, apa yang disebut dengan, ini juga lucu ya, kadang-kadang disebut novel hormonal terapi, kadang-kadang disebut novel hormonal agents, kadang-kadang ada obat yang disebut juga sebagai third generation anti-antrogen, tapi jangan bingung, prinsipnya ini adalah kategori obat sistemik oral baru, kategori baru dalam bahwa yang direkomendasikan untuk kanker prostat mulai dari non-metastasis RPC sampai di kan-mc RPC. Yang sebelah kiri, salah satunya adalah golongan obat yang cara kerjanya seperti namanya androgen biosintes jadi menghambat produksi androgen. Kalau kita lihat, ada tiga kemungkinan atau titik di mana androgen yang bisa dinebak, yaitu perubahan dari test terseran di kursor, TP ini ya, menjadi test terseran itu adalah di dalam kasis, lalu yang kedua di pelancaran adrenal, dan yang ketiga infatum moral. Ini cara kerja operasi lalu yang kedua ada juga MDV 3100, ini belakangan namanya adalah HM2 takit, ini juga ini lebih apa namanya lebih berusia pada penghambatan androgen biositor yang kita lihat pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ada golongan obat yang disebut dengan androgen biositor broker, kalau yang pertama menghambat si yang kedua menghambat androgen reseptor dengan tiga cara, yang pertama dihambat di tingkat reseptornya langsung, yang kedua menghambat androgen reseptor nuclear translocation, translocasi dari androgen reseptornya, lalu yang ketiga menghambat dari dalam level DNA, sehingga proliferasi kanker prostat akan dihambat, lalu apoptosis akan meningkat. Ini adalah cara percaya obatokan androgen reseptor broker, salah satunya adalah apalutamid. Selain ini sebetulnya meringkas perjalanan androgen reseptor targeted treatment mulai tahun 1940-an dimana seperti kita ketahui Dr. Huygens dan teman-temannya menemukan efektivitas dari ablasi pada pasien-pasien lalu dalam perjalanan muncullah temuan-temuan dari penelitian bahwa anti-antrogen steroid itu juga bisa menurunkan pertumbuhan dari tumor, lalu ditemukannya anti-antrogen generasi pertama seperti glutamid di tahun 60-an akhir, lalu juga ada kombinasi dari glutamid plus LHRH akunis sebelumnya tahun 80-an awal LHRH akunis ditemukan sampai akhirnya dalam 2 tahun terakhir dalam 4 tahun terakhir ditemukan obat-obat baru termasuk namanya piracaron asetat lalu glutamid dan apalutamid yang ingin saya garisbawahi adalah nah golongan enzalutamid apalutamid dan darolutamid itu kadang-kadang disebut sebagai anti-antrogen juga selain disebut juga sebagai novel hormonal treatment novel hormonal therapy novel novel agent tapi mereka sebetulnya adalah generasi ketiga dari anti-antrogen golongan steroid kalau generasi utamanya sorry non-seroid yang golongan generasi pertamanya adalah glutamid dan glutamid generasi pertamanya adalah glutamid sedangkan glutamid adalah satu yang saya simpulkan jadi dalam slide terakhir saya ingin saya simpulkan adalah perkembangan tangga prostat tempat sekali banyak saya pilih perhatian yang dilakukan dengan hasil yang baik jadi prinsipnya adalah prinsipnya obat-obat itu diberikan kerennya adalah segini mungkin dengan harapan menghambat progresivitas sehingga agaknya overall yang menjadi lebih ragat lalu yang kedua semua pasien kengkar prostat akan yang mendapatkan ADD akan mengalami progresivitas dan menjadi cash-back system lalu yang ketiga CRPC itu adalah clinical stage yang survival grade-nya rendah apalagi MCRPC lalu penting sekali untuk memeriksa testosteron supaya kita bisa mengidentifikasi level kastrasi dari pasien-pasien yang terutama bagi mereka yang sudah diberikan primary treatment dan PSA-nya meningkat sedangkan yang terakhir kombinasi ADD dengan novel hormonal terapi seperti yang saya sebutkan tadi dimana targetnya adalah antrogen receptor ini menjadi saat ini pilihan yang utama untuk proses cancer management terima kasih saya kembalikan ke moderator Dr. Topik terima kasih banyak Dr. Rukman presentasi yang bagus ya artinya menambah wawasan kita tentang bagaimana management dari proses cancer terutama yang advance ya langsung saja tidak terlalu banyak berikutnya adalah materi kedua day sharing yang akan dibawakan oleh Prof Umbas beliau merupakan staff medis urologi di Kepulauan Kedokteran Universitas Indonesia UI RSJM mungkin kita semua sudah familiar dengan beliau dengan berbagai macam publikasi tentang utamanya tentang onkologi-onkologi dan kanker prostat kepada Prof Umbas waktu kami persilakan baik saya akan fokus untuk yang non metastatic kita akan teruskan sebentar slide-nya bisa terlihat jelas ya siap terlihat oke baik suaranya juga baik oke nah saya ulang lagi kriteria CRTC saya menggunakan publikasi dari IAU Guidelines yang memang sudah agak tua tahun 2013 tetapi saya kira masih relevan di tempat kita satu dan dua tadi sudah disampaikan lah yang ketiga ini mungkin masih ada beberapa di antara kita yang masih memberikan terapi itu komplit androgen blockage jadi LHRH agonis ditambah antiandrogen sehingga kalau ada peningkatan PSA di dalam perjalanannya tindakannya adalah withdrawal dulu gitu ya mungkin sudah enggak banyak tapi saya kira mungkin masih ada satu dua orang lah yang kedua ini ini perhatikan tulisannya apabila ada progresi walaupun sudah dilakukan standard hormonal manipulations apa yang dimaksud dengan standard hormonal manipulation ini harus kita sepakati bersama artinya apa tadi saya sudah bilang kita sekarang sudah tidak lagi menganut yang complete androgen blockage jadi kalau ada orang kita terapi dengan apa namanya LHRH baik karena meta ataupun yang belum meta itu sudah hanya dikasih dua minggu paling lama sebulan antiandrogen habis itu stop LHRH akan jalan lah kalau PSA nya naik maka tindakan pertama adalah tambah dulu mulai berikan lagi antiandrogen itu perbedaan yang mungkin sudah tidak banyak ditulis di guidelines tapi saya kira inilah intinya sebenarnya baik kita akan lanjutkan nah tahun 2016 saya diminta diundang untuk bicara di ACOS di New Delhi waktu itu Asian Congress of Oncology Society disuruh cerita mengenai penanganan advanced prostate cancer tidak tentu termasuk si RPC salah satunya pasti ada non meta nah pada waktu itu saya menjumpai satu publikasi abstrak disini yang melihat epidemiologi pada waktu itu memang tidak sangat-sangat minimal publikasi yang cerita non-meta seartis ini mereka memperkirakan pada waktu itu di dalam pada tahun 2028 sebentar lagi ini akan ada peningkatan kira-kira 3-9% awalnya 2-8 memang tidak terlalu banyak dan kalau kita ambil yang paling rendah saja kemungkinannya 3% seperti di India di Cina dan sebagainya kalau tadi dokter Lugman presentasi data globokan kasus barunya ada kira-kira 13 ribuan per tahun berarti setahun mungkin ada kira-kira 300 pasien dengan non-meta seartisi perkiraan baik pada waktu itu juga sampai dengan 2016 kita lihat guidelines yang ada EAU sama sekali tidak tidak ada rekomendasi hanya clinical trial ESMO no explanation malah NCCN lumayan ada dikatakan observasi tetapi kalau itu dikerjakan kalau doubling time lebih dari 10 bulan kalau sudah kurang dari 10 bulan maka harus ada tindakan atau harus ada pengobatan baik tadi saya sampaikan ditambahkan antiandrogen kalau belum dikasih atau withdrawal atau ketoconazol corticosur bahkan masih menyebutkan diethyl stilbistrol dan saya baru terima ada satu pasien mungkin dua minggu lalu masih ada yang menggunakan diethyl stilbistrol itu baik bagaimana dengan AUA saya kira apa namanya yang paling penting di sini adalah melanjutkan ADT ini yang paling penting dan kalau pasiennya masih tetap naik PSA-nya maka pilihannya adalah generasi pertama waktu itu antiandrogen jadi glutamide terangkali dan kawan-kawan dan saya lupa ini glutamide segera ya atau generasi pertama androgen sintesis inhibitor ini tidak terhadap lain tidak bukan adalah saya kira kita kena so sama kebaran kalau orangnya tidak mau hanya diobservasi ini jadi masalah pasiennya tahu PSA-nya yang tadinya 0, pada waktu di terapi kemudian naik jadi 1,5 naik jadi 3 naik jadi 10 mulai ada apa istilah sekarang kegalauan jadi cemas ada ada apa nah itu yang terjadi saya kira pada tahun awal 2015 pasien datang ke saya riwayat sudah diberi pengobatan jadi pasien itu diagnosis awalnya clinical T3 NLM0 sayang saya tidak dapat glisten skornya karena mungkin waktu itu bagian dokter patologinya hanya melaporkan ini dari TUR adenocarcinoma prostat tidak ada diferensiasi oke oleh teman sejawat itu dilakukan pemberian primer ADT belum ada meta waktu itu continuous dan apa namanya teman ini memang hanya memberikan anti-androgen pada awal saja jadi continuous LHRH PSA-nya meningkat ya tambahkan anti-androgen saya kira sesuai dengan kait lain baik akhirnya pasien datang ke saya kemudian saya lengkapi pemeriksaannya hasilnya PSA-nya 13,6 dalam dalam terapi LHRH plus anti-androgen ingat testosteronnya sudah rendah sudah memenuhi syarat untuk satu di bawah level kastrasi sekaligus waktu itu saya minta lagi bone scan saya ulang karena sebelumnya dua tahun lalu negatif oke negatif foto paru kemudian USG abdomen tidak ada masalah sehingga memenuhi syarat untuk kita tetapkan sebagai non-meta CRPC nah ingat ini 2015 apa yang akan kita berikan apa yang saya akan kasih pilihan yang pertama tadi EAU trial klinik kita tidak punya klinik trial NCCN mengatakan oke kalau doubling time kurang dari 10 bulan disini saya yakin sudah kurang dari 10 bulan karena tadinya rendah sekali dalam 3 bulan terakhir dia nah cepat saya yakin kurang dari 10 bulan saya gak hitung memang diberikan tadi sudah betul sudah dilakukan withdrawal atau additional sudah ditambah masih naik ya saya kira yang AUA yang agak-agak waras tahun 2013 dia sudah bilang itu apakah diberikan first generation anti-androgen pada waktu itu atau first generation androgen sintesis inhibitor nah pada tahun 2015 itu sudah masuk di tempat kita second generation androgen sintesis inhibitor gitu ya dalam pikiran saya kok yang firstnya boleh kenapa secondnya tidak boleh baik pada waktu itu kita berikan saya tiga ini sama totally off-label off-label sama sekali baik masih dengan kombinasi prednisone jangan jangan ditegur karena saya berikan dua kali padahal sekarang itu kalau untuk HSBC kan hanya satu kali baik satu tahun saya dimakan Januari 2016 saya 0,7 baik saya pasiennya senang kita juga senang tapi dalam hati saya apakah pantas ini saya teruskan terapinya saya tanya sama pasien bagaimana kalau diteruskan masih siap apa enggak sebetulnya pasien tidak ada keluhan anak-anaknya sangat men-support tetapi pasien yang mengatakan ya saya tahu ini biayanya mahal kita berhenti dulu boleh enggak oke saya bilang stop baik pasien kontrol terus rutin tiap 3 bulan TSA lama-lama naik tetap enggak ada keluhan akhirnya salah satu tahun kemudian 2017 TSA-nya 30 oke saya bilang oke kita bikin bone scan dalam hati kecil saya saya berharap ini sudah ada metastasis saya lebih yakin masih terapinya eh ternyata enggak ada masih enggak ada metastasis ya oke saya diskusikan saya bilang ya kalau kayak gini rasanya saya akan start lagi saya tiga tapi saya tunggu deh satu dua bulan kita cek dulu ya masih naik oke restart pasiennya setuju terima kasih pada waktu itu juga Janssen juga sudah memberikan kelonggaran untuk pasiennya baik kita start nah enam bulan kemudian PSA-nya turun 18 ya tentu pasiennya senang ya kita juga senang hanya dalam perjalanannya antara Oktober sampai April ini enam bulan itu tiga bulan dari situ jadi kurang lebih Desember atau Januari 2018 PSA-nya naik bayang dalam hati kecil saya ini apakah bukannya PSA-flare itu ya karena dengan pemberian dosetaksel saja itu sudah dikenal sebetulnya yang namanya PSA-flare gitu nah ini juga dalam pengobatan dengan Abiratron atau C3 itu juga sudah ada beberapa laporan yang menuliskan hal ini saya pikir mudah-mudahan PSA-flare oke teruskan lagi tiga bulan ya sayangnya PSA-nya naik terus jadi 59 akhirnya kita putuskan oke ini bukan PSA-flare lagi ini progresi sudah oke kita stop terapi setelah satu tahun yang kedua jadi total pasien menggunakan dua tahun saya tiga ini kemudian setelah terapi di stop hanya LHRK saja mulai muncul beberapa masalah khususnya di saluran kemi mulai ada retensi urin pasang keteter lepas pasang keteter bladder tining dan sebagainya untuk dilakukan teori kondisinya kurang baik karena ada masalah jantung akhirnya pasien di PTCA semakin menurun kondisinya jadi kualitas hidupnya berkurang menggunakan korsiroda dan sebagainya akhirnya pasien meninggal dengan overall survival 54 bulan setelah kita start terapi untuk non-meta ini memang masih jauh dibanding dengan median overall survival studi Spartan yang 72 bulan baik yang menarik pada kasus ini adalah selama pemberian obat aktif yaitu saya tiga tadi ini gak pernah ada UDIM pada pemeriksaan follow up selalu saya cek ditanya juga gak ada fatigue memang ada on and off tekanan darah selalu normal karena setiap datang kontrol diperiksa lalu rutin setiap tiga bulan saya cek fungsi ginjal liver function normal gak ada masalah terus itu adalah pelajaran kita in the past nah sekarang tahun 2020 kita sudah tadi dijelaskan dulu Rukman dalam empat tahun terakhir kita muncul beberapa obat baru dan tentu rekomendasi baru lihat disini yang tadinya hanya mengatakan clinical trial sekarang sudah jelas non metastatic obatnya ada tiga macam obat begitu juga dengan NCCM yang tadinya mengatakan observasi atau memang terapi tetapi obat-obatan yang masih generasi pertama tadi pesan yang penting ini saya kira dimasukkan sekarang continue editing pertahankan pemberian editingnya LHRH agonis kemudian kalau doubling timenya kurang dari 10 bulan maka inilah regimen yang kita bisa gunakan saya kira pada akhir pada tahun 2020 memang kita sudah ada N-salutamid tetapi yang dua ini saya kira belum di-approve pada waktu itu kemudian pasien datang ke saya kira-kira bulan Agustus 2020 riwayatnya cukup panjang pasien ini dilakukan radikal prostat tahun 2009 dan pada waktu itu kita tambahkan ajufan EBRT karena hasil PA-nya pada saat radikal itu menunjukkan batas sayatan yang positif walaupun itu sebetulnya belum tembus dari kapsul baiklah pada waktu itu pianosis patologinya PT3B glisten 45 N0 dengan reseksi dari kelenjar sesuai standar pada waktu itu pasien rutin kontrol 9 tahun atau 8 tahun tidak ada masalah tahun ke-9 timbul rekurent biofemia sampai chemical recurrence ES-nya mulai naik karena dari white sinar saya menggunakan kriteria poinix jadi 2 di atas nadir ketika spes aman sampai sekitar 2,5 oke ini bisa bone scan negatif nah tentu pada waktu itu pilihan adalah oke kita start ADT dengan cara intermittent 9 bulan jadi 3 kali suntik depo 3 bulan 3 bulan oke dikerjakan yang on pertama itu selesai kira-kira akhir 2018 datang ini ada ada kontrolnya saya gak tulis semua pada 11 Agustus 2020 dalam posisi off pertama sejak 2019 tadi PSI naik 2,44 yang tadinya sudah turun jadi 0 dan seterusnya oke start lagi on kedua jadi sekali lagi menggunakan kriteria phoenix pasar radioterapi 2 di atas nadir kita start lagi baik begitu juga disini hanya menggunakan anti-androgen 2 minggu sebelum suntik selanjutkan 2 minggu setelah suntik selesai nah dalam perjalanannya pasien datang kurang lebih 8 minggu PSA nya naik lagi 2,55 refleks tentu kita tambahkan oke anti-androgen dan waktu itu pasien ada keluhan hot flash ada vertigo tetapi hilang setelah 1 minggu melihat ada peningkatan dari PSA walaupun terapinya sudah optimal tadi ingat tadi ada kata-kata optimal terapi definisinya EAU 2013 dari 244 255 maka saya sudah antisipasi ini kemungkinan dia naik lagi kalau dia naik lagi artinya apa apa yang saya harus pereksa dan seterusnya sehingga pada saat ini datang 2 bulan kemudian betul PSA nya naik 3,6 testosteronnya juga yang saya minta itu sudah sangat rendah sangat rendah 3,17 nanogram per deciliter baik saya mintakan kembali bone scan tentunya lab lengkap sambil mikir-mikir mau dikasih apa karena waktu itu kabar-kabarnya obat baru akan di-approve oleh PEPOM di Indonesia dan pasien tentunya tidak bisa kita minta untuk pergi keluar karena negara-negara tetangga kita semuanya menutup diri karena masalah COVID baik pulang ke rumah saya hitung PSA doubling time ini 7,16 nah 7,16 bagaimana mengukurnya saya kira saya masih menggunakan apa namanya metode yang online sebetulnya saya kira sekarang sudah ada yang offline untuk mengukur doubling time kita masukkan nilainya tanggal nilai tanggal nilai dan seterusnya minimal dua dua value dua nilai dia akan hitung oke keluarlah doubling time 7,16 oke nah pasien datang lagi seminggu kemudian saya ingat PSA 3,6 PSA doubling time 7 pun sekian negatif baik ada berita baru pada waktu itu disampaikan sudah ada persetujuan PIPOM dibuatlah resep air lidah tapi karena terhambat natal tahun baru pasien mulai tanggal 5 januari langsung 4 tablet yang 60 miligram memang saya kira agak gagabah juga pada waktu itu pasien pertama kali langsung diberikan full dose kemudian 6 minggu kemudian saya minta pasien kontrol beliau datang dengan membawa PSA yang sudah turun sedikit 2,78 dan ada beberapa hal yang dia laporkan nanti saya akan perlihatkan tidak ada skin rest ada sedikit anorexia pada waktu itu kita putuskan oke bukan diputuskan sudah saya sampaikan saya akan teruskan LHRH akunis dengan kombinasi dengan air lidah kemudian pasien memang dasarnya juga melakukan eksersis saya katakan oke jangan berhenti teruskan dan sekaligus diberikan rekomendasi untuk vaksinasi nah ini yang menarik entah karena saya kebanyakan menjelaskan menjelaskan atau pasien yang kebanyakan membaca saya gak tahu dia berikan tulisan ini pada saya pada saat dia kontrol saya setelahkan ini self-reporting seolah-olah dia sudah tahu semua apa yang akan terjadi efek samping sempoyongan hot flush tidak ada rest namun saya sudah kasih tahu tapi ini yang menarik pada minggu kedua ketiga kita lihat disini ini saya kira yang kita harus mungkin berhati-hati untuk pasien-pasien yang lain fatigue rasa lemas yang luar biasa gitu ya nah ini pasien ini usia sudah 82 saya kira memang masih aktif karnovskinya 100 atau e-coc nya 0 ada gangguan kasih imbangan hati-hati sekali lagi kalau jalan seakan-akan mau jatuh kita suka lihat bahwa jatuh atau fall itu salah satu efek samping terjadi pada pemberian obat-obat ini gitu ya saya tadinya pikir jatuh itu karena masalah tulang atau apa karena itu bukan ada sebab lain karena sempoyongan dan sebagainya ada vertigo ya kita sudah tahu orang ini sudah vertigo sebelumnya ada semua semua kehilangan nafsu makan selama satu hari kemudian sakit di sendi-sendi sikut pergelangan kaki pinggang ada hot flush tapi tetap tidak ada rash dan pada minggu ke-6 ke-7 sebelum dia datang 1-2 hari sebelumnya fatigue-nya sudah sangat berkurang masih mengantuk keseimbangan sudah mulai normal tidak ada kartigo rasa nyeri di sendi-sendi sudah hilang hot flush hampir tidak ada tanpa obat apa-apa masih tidak ada rash nah mari kita lihat sebetulnya apa itu rash ini adalah salah satu efek samping yang paling sering dilaporkan pada studi Spartan atau penggunaan apolitamid untuk pasien non-meta ini adalah lesi kulit berupa makular atau makulopopular atau kemerahan ini agak sulit sebenarnya kalau tidak dibantu dengan gambar visual mungkin kapan-kapan kita akan minta bantuan dari Johnson & Johnson mungkin kasih contoh gambarnya secara gampang dikenal yang pasti itu bukan Stephen Johnson saya sendiri pernah tahu Stephen Johnson itu kayak apa jadi kita sudah tahu tapi saya kira tidak banyak orang tahu apa itu bagaimana gambaran kelainan kulit pada Stephen Johnson ini biasanya muncul pada tiga bulan pertama ini janet 82 dan biasanya hilang sendiri biasanya kalau peneringan kadang-kadang hanya dikasih antihistamin oral atau topical steroid atau bahkan kadang-kadang diberikan sistemik steroid dan yang sampai harus menghentikan itu hanya kira-kira 2,4 persen biasanya dosisnya dikurangin kalau agak-agak berat jadi kira-3,4 gitu ya atau ya kalau boleh buat kalau perlu stop nah ini adalah efek samping lain tadi yang diperlukan pasien yaitu decrease appetite atau anoreksi memang di dalam Spartan studi dilaporkan minimal hanya 0,9 persen ini ada di publikasi suplemen dari publikasi yang pertama jadi interim analisis pertama dari Spartan studi nah yang menarik pada saat ASCO tahun ini ada satu abstract ini adalah studi retrospective real world experience jadi dia membandingkan atau melihat melihat efek samping obat apalutamid dan enzalutamid jadi secara retrospective dia kumpulkan pasien-pasien yang mendapat kedua macam abad ini dihitung atau dilihat apa namanya adverse event nah pada studi ini dilaporkan bahwa yang paling menonjol adalah fatigue saya kira cocok memang lebih banyak pada enza atralgia atau nyiri sendi saya kira cocok yang kedua kemudian hot flush saya kira masih cocok yang ketiga hipertensi nah yang keempat kelima ada penurunan nafsu makan jadi sepertahat memang pada apalutamid tidak sebanyak pada apa namanya enzal res itu mulai nomor 6 tapi banyak pada pasien-pasien dengan apalutamid kemudian masih bisa ada diari gangguan kognitif kebetulan pasien ini tidak ada disini atau pusing atau yang lain baik jadi ini adalah beberapa efek samping yang ditemukan pada real world adik mungkin semuanya juga ada pada studi sparta tadi seperti saya sampaikan anoreksi juga ada hanya memang berbeda presentasinya sehingga kita harus hati-hati khususnya dalam mencatat obat ini nah sebagai kesimpulan saya kira di kemudian hari saya bayangkan pasien-pasien ini akan makin banyak dan non-meta karena apa makin banyak pasien kita terapi primer dalam pola upnya tentu dia satu ketiga akan timbul progresi yang harus diperhatikan adalah kita berikan adiknya harus diteruskan dipertahankan dan biasanya kalau pesat job link time kurang dari 10 bulan ini yang disebut high risk untuk kelompok CRPC kita harus mulai dan jangan lupa sebelum kita mulai memilih menentukan obat apa kita akan evaluasi riwat penyakit tentu komorbilitas sehingga kita bisa prediksi kira-kira apa yang bisa timbul jadi kita sudah bisa mengantisipasi dari awal begitu juga melakukan diskusi dengan pasien atau yang merawat keluarga dan seterusnya mengenai quality of life bisa saya sampaikan selama pengobatan tentu bisa tetap baik bisa mundur dan juga mengenai sistem baik itu urinary ataupun saluran cerna karena ini ada mungkin adalah tanda-tanda progresi yang pertama contoh jadi retensi dan sebagainya atau hidronefrosis dan sebagainya itu adalah mungkin tanda-tanda terjadinya progresi dan yang terakhir karena kita tahu tadi efek samping yang tersering adalah fatigue bahkan sampai lemas sekali dilaporkan pasien maka itu menurut NCSN cancer related menurut maka salah satu cara yang terbaik adalah exercise yang terbaik mulai dari yang ringan sampai yang berat yang kardio dan sebagainya tentu tergantung dari kondisi pasien rekreting bisa saya sampaikan untuk sharing kedua kasus ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pemaparan yang sangat jelas ya tentang case sharing dua kasus tentang mematastatik CRPC kemudian pembicara berikutnya case sharing yang kedua adalah Prof. Dr. Bairdir Aritmukter Spesialis Urus Tutan BFD beliau merupakan alatuh staff medis juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSGM Jakarta ya beliau dengan banyak sekali pengalamannya ya terutama di bidang urologi-unggologi terutama untuk yang angker prostat dengan berbagai macam publikasi beliau langsung saja Prof. Bairdir waktu kami berselamat terima kasih Dr. Taufik Nur Bundaya atas produksinya Assalamualaikum Wr. Wb hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan case sharing ya abiraturan astat untuk metastatic castrate resistant prostate cancer saya hanya akan memberikan satu kasus saja yang cukup unik slide ya slide yaitu seorang laki-laki usia 82 tahun ya waktu datang ke saya pada tahun 2012 kalau gak salah ya kemudian dia beliau datang dengan jadi pada tulang-tulang panjang di tulang kering kemudian di tulang paha kiri kanan tidak ada masalah berkemih memang ada 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 riwayat demam tapi tidak jelas apa ada hubungannya dengan penyakit yang sekarang kemudian ada perasaan lemah lemah weakness lemah mungkin gampang letih atau kelemahan pada ketua tungkainya dan kedua lengannya slide tapi pada dasarnya pasiennya cukup kelihatan cukup sehat komposmentis jadi kondisinya tanda-tanda baik tidak demam kemudian status surologisnya tidak ada kelainan yang berarti pada rekalkusinya ada permukaan prostatnya agak agak asar gitu ya asar tidak 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 juga keras kemudian pada dasarnya pasien sudah dilakukan ini maaf diagnosisnya langsung ini maksudnya ada biopsi dan pada biopsi ditemukan adanya adenosea prostat T2 T2C NX M1B dengan biopsi 4959 biopsinya dikarenakan karena PS hanya 1100 ya cukup yang sangat tinggi dan kemudian dilakukan biopsi translektal waktu itu maaf ini mulai hujan di sini jadi kemudian pada perusahaan didapatkan lesi metastrophic multiple di pulang-pulang nanti kita akan lihat gambaran ininya tapi ini diagnosisnya kemudian pada dasarnya pasien kemudian dimulai dengan pemberian ADT standar yaitu goseralina stat 10,8 miligram kemudian dianjurkan pakai brace karena multiple lesi di tulang belakangnya dan pemberian obat-obat untuk pelindungan tulangnya seperti zoolitronic acid ini adalah bonsennya kemudian kita lihat banyak sekali hotspot baik pada terkebra kemudian di torak lumba secara futsal juga dan di daerah skapula di daerah sakum juga ada kemudian di tulang praktis sebenarnya di venur sedikit slide nah ini adalah presentasi sakus seluruhnya dalam bentuk grafik ini jadi kita lihat yang pertama pasien di diagnosis dengan adenosi aprostat cdcnsn1b dan kemudian di treat dengan penderian sorry tadi bukan bosarylin tapi leuclorelin astab dan kemudian kita lihat ada penurunan nilai TSA yang mana dia turunnya itu sampai ke titik nadir yang ada itu sekitar sampai satu tahun kurang dua bulan sekitar 10 bulan baru mencapai titik nadir mohon maaf saya pindah dulu kalau disini sangat berisik ya kemudian kita lihat dengan pelan-pelan menurun kemudian kemudian TSA nya setelah yang 36 bulan Agustus itu pelan-pelan meningkat secara bertahap jadi 38 55 kemudian 60 di bulan Juni atau Mei 2014 jadi nah pada saat itulah kami baru mengubah mengubah pengobatannya dengan gosrelin kemudian seperti 3 halnya profumbas tadi kita berikan maximum androgen blockade dengan menambahkan gosrelin 50 miligram tapi kelihatan bahwa kemudian tetap terjadi peningkatan jadi 68 kemudian dan kemudian jadi 70 dari 71 pada 2 bulan kemudian dan seterusnya mungkin kita bisa tindak ke slide yang lebih terbesar karena tadi selainnya itu kalau ini skala di bawah 200 jadi lebih kelihatan perubahan daripada PSA-nya dan tadi kita mulai dari 60 kemudian 68 setelah pemberian gosrelin asad dan kemudian kita lihat PSA-nya mulai meningkat kemudian pada sekitar sejujurnya hari 2015 itu pasien PSA-nya naik sampai 88 dan dari sini kita menjelaskan akhir di test testosteronnya kita lihat ketetakan bahwa pasien mengalami NPRC kemudian dimulailah abiraturan asad 1x1000 dengan transmission sebentar itu transmission kali 5 miligram dan kemudian slide oh langsung ada oke kemudian naik dia tetap naik nah yang lucunya ini jadi waktu itu kita belum punya pengetahuan yang jelas tentang PSA-clair naik 100 sempat turun dikit ke 99 sebenarnya naik lagi ke 133 pada sekitar Mei Juni 2015 sehingga saya sempat ragu apakah kita akan mengebutkan atau tidak seks-seks literatur dan konsultasi terutama dengan pihak Johnson & Johnson dianjurkan untuk dituliskan mungkin mereka sebenarnya sudah tahu sudah ada dasar tapi publikasinya baru datang setahun kemudian kemudian saya dicara sama pasien dan kita sepakat terutama dengan anaknya pasien karena pasien masih ikut-ikut saja orangnya happy-happy saja tidak ada keluhan yang berarti jalan pakai tongkat tapi cukup cheerful dan setelah itu kita lanjutkan dan memang terbukti dan kemudian turun pada pemerintahan bulan Agustus PSA-nya itu turun jadi 77 nah ini yang cukup membuat oh ya kita confident bahwa kita bisa meneruskan ingat pada saat itu kita belum punya seingat saya belum ada alternatif lain selain adoran terolong agar masih dalam proses saya saya terima lagi dan dos kaksel jadi diterapi itu karena keluarga terutama anak-anak pasien juga sudah setuju kalau bapaknya sudah di atas 80 harus diterapi sehingga pilihannya hanya meneruskan funding yang diperlukan untuk membeli kejahat tinggi kemudian naik nah dia naik lagi ke 90 kemudian ke 100 ya waktu beberapa bulan dan akhirnya 108 ini kita juga saya sempat ragu juga ini apakah kita berhentiin lagi atau kita berhentikan atau kita teruskan namun karena ketiadaan pilihan lain dan kita putuskan dan pasien juga tidak ada kebahannya berarti kita lihat dulu sampai seberapa jauh persembangan PSN pertimbangannya adalah tentu salah satunya kalau kita berhentikan ini mungkin efeknya ada tapi untuk menahan progresi kita penyakit tapi kalau kita berhentikan mungkin penyakitnya akan lebih progresif lagi dan benar kemudian bahwa karena kita teruskan turun jadi 64 ya pada berapa bulan kemudian ya kita tempat bulan kemudian nah biasanya turun jadi 64 turun turun sampai mencapai titik yang nadir pada tahap ini jadi bukan jadi pada tahap CRPC 43 33 koma 39 dan yang lucunya kemudian pada saat ini terjadi kita sebut saja saya menyebutnya saja silahkan kalau anda tidak setuju silahkan bahwa ini ada terklar karena bulan Maret atau April 2017 jadi sekitar 4 bulan 5 bulan kemudian telah nadir yang saat CRPC terjadi dia naik lagi menjadi 72 tapi diperiksa lagi 2 bulan kemudian ternyata turun lagi ke 42 kemudian akhirnya 47 80 dan kemudian pada apa bulan Februari 2018 itu 87 dan pada Februari ini pasien kondisinya menurun tidak mau makan ada nyeri perut dan sebagainya pasien di rumah sakitkan hampir 1 bulan kalau tidak salah cerita dari keluarganya putrinya kalau tidak salah dan Maret 28 penulis 88 tahun pasien meninggalkan karena MTRPC dengan mobil komorbilis memang saya buksi tertulis ataupun kutu-kutunya tidak ada tapi dari pengakuan dan data sempat saya baca sebenarnya saya copy ada lesi di juga metastasis di liver dan kemudian di paru-paru dan ada di penjara gantah bening kalau tidak salah dan itu yang membuat kondisinya makin lama masih buruk jadi metastasis ke fiseral jadi fiseral metastasis yang terjadi meskipun sebenarnya kalau kita lihat nilai PSA itu tidak setinggi yang pertama kali memang kekurangan saya saya tidak banyak melakukan evaluasi imaging pada pasien ini saya tidak saya hanya menyakinkan saja bahwa kondisinya baik memang tidak tertulis di sini terutama different function testnya sama fungsi ginjalnya terutama yang saya cek dan sampai menjelang akhir 2017 itu pada dasarnya sih tidak ada masalah slide jadi pengalaman sedikit tentang PSA flair ada publikasi dari Weda yang menyatakan tentang fenomena dari PSA flair ini biasanya dia pertama kali pada saat pemberian ambilatron akan ada peningkatan PSA dan kemudian akan turun terakhir dikatakan 3 bulan jadi kita selalu standar mengatakan kalau kita kasih ambilatron jangan cek PSA tiap bulan 3 bulan lagi baru cek PSA karena ada yang cek PSA tiap bulan tiap bulan itu naik terus PSA dan langsung berhenti pada bulan ketiga pada bulan ketiga itu PSA sebenarnya bagian besar mulai turun PSA flair ini sebenarnya bukan unik untuk kabilatron tapi pertama kita kenal di pemakaian LH agonis kita lima sampai 30% pemakaian doset taksel dan kabasit taksel pada 8-23 definition itu adalah peningkatan inisial nilai PSA kemudian disutul dengan penurunan yang paling banyak dipakai sih any decrease from the peak penurunan sebesar apapun dari mulai dari nilai puncaknya atau lebih kurang daripada baseline-nya atau penurunan lebih dari 30% dari baseline ya slide jadi ini adalah data dari WEDA yang disebut-sebut ini mungkin tidak banyak data tentang PSA flair ini slide kemudian ini nilainya atau jumlahnya sekitar 10,8% ini didapat slide kalau kita lihat ini flare dan decline ini berdasarkan definisi 3 buah decline bentuk penurunan PSA itu itu berarti slide ya insidensi daripada PSA ini ditandang sampai 10,8% slide jadi pada dasarnya pada saat itu saya tidak tahu apakah sekarang kita harus menganggap itu PSA flare itu bukan suatu tanda yang jelas tentang progresinya penyakit ya progresivitas daripada penyakit sehingga dianjurkan pada saat itu abdrasa masyarakat should not be withdrawn jangan dengan dihentikan risiko yang sedang diobati jadi ini anjurannya slide dan pada saat itu saya katakan saya tidak punya pilihan lain saya hanya punya doset taksel atau abirateron dan keluarga memutuskan sudah pakai abirateron saja karena tidak mungkin si bapak diberikan kemokonasi slide ini pilihan terhadap ini berdasarkan physician preference yang paling banyak sequencing untuk mpmc adalah kalau pernah abirateron yang tersebut yang paling banyak kadang-kandang ini diberikan doset taksel timur atau pilihan keduanya adalah diberikan antelukamid slide ini ada contoh penelitian dimana mereka mencari optimal sequencing karena waktu itu adalah ada dua jenis abirateron dan antelukamid yang diambil pasaran kemudian mereka melakukan phase 2 open label crossover trial randomized jadi yang dilihat adalah time to second PSA progression jadi orang diberikan pada grup A itu abirateron dulu kemudian baru yang dilakukan suami dan pada grup B diberikan yang dilakukan dulu kemudian abirateron yang dia lihat adalah second PSA progression setelah diberikan novel anti-androgen yang kedua jadi kelihatan bahwa yang diberikan AB dulu kemudian Eza itu median PSA progression nya time PSA progression nya lebih yang sekitar 4 bulan dan ini adalah PSA response jadi pada grup A itu sekitar 36% PSA respons nya sedangkan yang grup B yang Enza dulu kemudian AB itu hanya 4% dan yang menariknya bahwa kalau untuk PSA decline lebih dari 30% from baseline hanya beberapa pasien pada yang grup A bisa mencapai yang di grup B nggak ada pasien yang bisa mengalami PSA decline lebih dari 30% right ada satu lagi untuk membandingkan antara abiratoron dengan enzalutamid dengan patient reported outcome pro item score yaitu dia melihat apakah terjadi clinically meaningful worsening versus improvement atau no change pada patient reported outcome ini yang dilihat adalah terjadinya adverse event jadi pada beberapa kejadian baik itu tentang kognitif tentang fatigue ya serta appetite loss atau hilangnya langsung makan maka kejadian CMW atau clinically meaningful worsening akhir rendah ini selama satu tahun kalau tidak salah 12 bulan lebih rendah perebritaron dibandingkan enzalutamid pada semua jenis keluhan atau averse ikan ini selamat jadi kalau bisa saya sammerikan maka ADT plus ambikatoron dan sekarang yang mungkin banyak dipakai adalah salah satu private choices under treatment MCRPC kemudian PSA flare dapat terjadi pada 6 sampai 10 0,8% ADT dan merupakan tanda progresi daripada penyakitnya dan seharusnya tidak menjadi indikasi untuk melakukan penghentian kemudian abiratoron asetat yang diikuti oleh enzalutamid sebagai sequencing terapinya adalah yang sequencing yang terbaik dibandingkan sebaliknya dan abiratoron menunjukkan outcome yang outcome klinis luarang klinis yang lebih baik terimbang enzalutamid dalam beberapa clinical outcome yaitu PSA response maupun clinically meaningful worsening items atau terjadinya adverse events yang dilaporkan oleh pasien demikian slide terima kasih ada pasiennya mohon maaf apabila segala kelarangan assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam terima kasih atas presentasinya case sharing yang sangat menarik sekali memberikan hasanah baru buat kita saya juga buat para sebelumnya sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanggung jawab mungkin ada sedikit video dari Johnson yang akan ditampilkan silahkan selamat menikmati 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 berikutnya kita akan masuk ke dalam ini ada satu pertanyaan dari Dr. Agus utama yang satu pada Prof. Umbas tapi nanti mungkin Prof. Kaitre Dr. Rukman yang punya pengalaman juga bisa menambahkan, salah satu efek samping pemberian apalutamin adalah hipotiroid, bagaimana kita men-screening atau memantau fungsi tiroid mungkin Prof. Umbas saya memberikan terima kasih pertanyaan yang sangat baik, ini memang kalau kita lihat di dalam daftar adverse event pada studi Spartan memang hipotiroid itu salah mungkin terjadi, dan saya kira kita cukup memeriksa T4 dan TSH saja dari darah kalau ada peningkatan peningkatan dari TSH itu kemungkinan terjadi hipotiroid klinis saya sendiri tidak bisa menyaring hanya mengatakan apakah ada memakan obat-obat suplemen karena kalau orang katakanlah atau saya reward operasi sudah cukup kalau tidak kemungkinannya sih kecil sekali dan tapi kalau mau dilengkapin oke pada pasien saya memang saya tidak periksa karena anamnesis tidak ada kemungkinan ke arah hypotiroid jadi saya tidak lakukan hanya mungkin di dalam follow up itu ada baiknya selain kita melihat TSA sekali-sekali saya cek tentu gulanya karena kalau dikasih LHRK selalu saya cek gula sekali-sekali mungkin ada baiknya di cek T4 sama TSH untuk melihat kemungkinan aku tidak di disubuhi saya masih tambahan Prof. Heidir atau Dr. Lukman? tidak ada dari saya saya belum pernah pakai apel lutami mungkin Dr. Lukman ada tambahan dok? saya sama dengan Prof. Bumbas tapi mungkin yang ingin saya garis bawah untuk dikasih semua adalah penting sekali karena itu salah satu efek sampingnya ya hypotiroidism maka pemeriksaan dasar sedang diberikan terutama itu baseline-nya kita harus punya dengan begitu kita bisa monitor apakah ada efek hypotiroidism terjadi baseline-nya sejak awal kita harus punya terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Firdiam Firdiam yang juga tentang apel lutami yang pertama apakah pemeriksaan PET-PSMA bisa untuk menggantikan pemeriksaan scan abdomen dan bone scan untuk memastikan tidaknya berterasa pada kasus NNRB kemudian yang kedua apakah apel lutamid ada tempat untuk MCR-PC yang sudah refraktor sudah diberikan ambil rateron apakah kalau sudah diberikan masih ada tempat untuk apel lutamid pada pasir menolak terapi mungkin Prof. Firdiam bisa memberikan terima kasih memang pertanyaannya saya kira ini sangat populer apakah sudah ada tempatnya pada saat pasien itu datang dengan kecurigaan ada kenakan TSA langsung kita periksa TSA 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 tidak salah tetapi menurut saya dan juga mungkin menurut beberapa guidelines belum dihancurkan pada saat itu kalau kita ingin melihat metastasis di visera saya sendiri mengandalkan WSG abdomen kalau curiga baru saya CT scan baru saya masih menggunakan thorax foto kalau curiga CT thorax kemungkinan metastasis ke otak sangat jarang ataupun kalau pun ada mungkin kejadiannya akan jauh di belakang hari sehingga saya hanya menilai bone scan satu-satunya kalau kita tidak ada fasilitas bone scan penggantinya adalah MRI turoku lumbau terpis itu penggantinya kalau tidak ada juga sudah boleh buat bone survey yang terakhir untuk mengatakan tidak ada metastasis kombinasi dengan pemeriksaan yang sederhana saja WSG cukup terakhir cukup saya kira itu yang bisa saya sampaikan informasi satu lagi yang kedua apa dia apa lupa untuk MSCRPC untuk yang CRPC ada tempatnya dan dia kan satu kelas dengan ensalutamid sebetulnya satu golongan ya cuman tadi provider sudah menyampaikan sequencingnya bagaimana nanti mungkin ada tambahan provider atau dokter Rukman mengenai mengenai PSNAC sangat setuju dengan Rukumbas bahwa kalau kita lihat kalau ada yang pernah memiksa SMA PESCAN pada pasiennya mereka selalu mengatakan dalam teksnya adalah koneksinya provider mungkin Dada Rukman Halo Maaf saya hilang sebentar tadi jadi pada mereka mengatakan bahwa PSNAC itu tidak cukup sensitif untuk memeriksa lesi-lesi atau metastatik di Israel misalnya pada liver pada pankreas pada limpa gitu ya mereka mengatakan seperti itu jadi memang ada keterbatasan daripada PSNAC lebih dianjurkan lakukanlah apakah USG atau CT atau MRI untuk mencek diserah metastasis tapi sehingga PSNAC ini mungkin sementara ini dikatakan lebih cocok untuk ditulang sama di pelanjar kita bening oleh karena itu biasanya kalau saya yang saya tidak pakai PSNAC itu untuk lebih memastikan pada pasien-pasien yang kita anggap kemungkinannya ini localized proses cancer sehingga kita bisa pasti bahwa kita tidak kaget lagi setelah lakukan operasi ternyata sudah ada meta di tempat lain yang tidak terdeteksi oleh hanya bone scan saja atau karena mungkin kita tidak lakukan MRI dan sebagainya MRI yang maksud saya MRI yang lebih lengkap melakukan terapi lokal biasanya kita lakukan prostat saja untuk melihat adakah kelenjar ketabining di daerah healthy sama bagaimana kondisi tumornya di dalam prostat dan sebagainya halo ini berapa nunggu berapa terdengar tidak tadi sempat putus lagi oh ya kayaknya hujannya udah agak reda hujannya sementara itu dulu deh daripada putus-putus terus Dr. Luqman mungkin ada tambahan mungkin ada tambahan mohon izin menampilkan salah satu slide lagi dari yang tadi jadi kalau kita bicara tentang RCRPC itu kita garis bawah lagi ya kriteria selain diikuti dengan peningkatan PSA di definisinya itu atau radiological progression kalau kita lihat secara lebih keliti radiological progression ditandai dengan adanya lebih besar dan sama dengan dua lesi baru pada tulang dari bone scan atau soft tissue lesion ini artinya ini sesuai dengan apa yang terjadi pada clinical trial untuk obat-obat baru di area non-metastatik CRPC metastatik HSBC dan metastatik CRPC semuanya menggunakan kombinasi antara bone scan dengan MRI bone scan untuk mendeteksi meta pada tulang MRI untuk mendeteksi meta pada soft tissue ini Provumbas provider mumpung kita teman-teman alihurologi dan BDS banyak yang hadir hari ini mungkin perlu ada penekanan apalagi mengidentifikasi non-metastatik CRPC membedakan dengan metastatik saya rasa perlu at least kombinasi antara bone scan dengan MRI supaya berlaki tanah pada tubang dan metastatik bisa di infeksi tapi saya yang pertama yang kedua tadi apa dokter Taufik apa lupa pada MCRPC ya tadi sepertinya saya tampilkan di slide di NCCN mungkin masih clinical trial fase 2 atau ongoing fase 3 pada MCRPC tetapi yang jelas ini minta izin para teman-teman Johnson & Johnson of label ini ya apalutamid sudah di approve pada MHSPC tetapi kita tidak bicarakan pada diskusi ini karena fokusnya adalah pada CRPC tapi kalau pada MCRPC mungkin saya yang salah mungkin Prof. Umbas dan Prof. Hedid sedang ongoing clinical trial fase 3 tapi belum ada di guideline MCRPC terima kasih terima kasih Dr. Rukman mungkin saya ada pertanyaan ada dua pertanyaan at least yang pertama tentang non-metastasis ada banyak sebenarnya kasus-kasus non-metastasis jadi kita sudah memberikan ADK kemudian terjadi progresi PSA dengan yang sudah nadir tadi Prof. Umbas atau Dr. Rukman sudah menjelaskan bahwa sebenarnya pemberian terapi pada NM CRPC terutamakan pada yang PSA kurang dari 10 bulan atau tumornya sedikit masif tapi tadi saya lihat di pilihan terapinya dia hanya menggunakan anti-androgen yang generasi ketiga terus apabila resources itu belum ada misalnya belum ada apakah bisa langsung kita berikan kemo atau kita menunggu progresi mungkin itu dari saya mungkin Prof. Umbas atau Prof. Hidrat atau Dr. Rukman bisa memberikan pendapat ya baik saya kira pertanyaannya situasi yang disampaikan Dr. Taufik itu mungkin skenario sama dengan apa yang saya perlantakan tadi situasi sebelum 2016 saya kira semua guidelines melarang sitotoxic aja pada keadaan non-meta ini semua EAU melarang ESMO tidak ada komen NCCN tidak boleh kecuali clinical trial AUA juga sama nah saya sendiri sebelum ada obat-obat tadi abiratron yang saya pakai itu kan off-label sebelum ada apolitamid dan sebagainya kalau kita lihat di dalam guidelines kan dia bilang disitu ada penggunaan atau hormonal treatment masih disitu tempatnya seperti saya bilang tadi kalau kita tadinya sudah memastikan oke orang ini non-meta artinya bun scan negatif biasa naik dengan terapi yang optimal saya masih mencoba saya tidak mengumpulkan datanya beberapa pasien saya berikan di kalutamid yang 150 miligram sekali sehari dan ini dapat dari BPJS ada di BPJS baik tablet yang 150 ataupun 3 tablet 50 sekaligus jadi kalau orang ini non-meta saya pasti tidak akan langsung kasih kemo yang saya kasih adalah bikalutamid 150 adit eh sorry suntikan LHRH tetap jalan dan itu ada diberikan oleh BPJS sayang-sayang saya tidak punya belum mengumpulkan data hasilnya kayak apa berapa lama dia bisa bertahan dengan first atau second generation dari anti-androgen ini terima kasih Prof. Edir ada depan ada tambahan ya kalau non-metastatic CRPC itu biasanya kita dapatnya dari pasien-pasien yang sebelumnya localized kemudian kita lakukan terapi lokal dan kemudian dia mengalami katakanlah by chemical recurrence dan biasanya approach-nya itu misalnya di seradical prostatectomy kita akan biasanya ada beberapa tahap ya kita bisa lakukan radiasi EBRT bisa juga kombinasi dengan ADT tergantung daripada kondisi klinik pasiennya jadi ke arah dan pada suatu saat apa namanya kondisi yang non-metastatic dan kemudian dia menjadi CRPC ini akan membuat kita harus melihat tentu pengobatan pengobatan lain apa yang dikatakan profumbas mungkin suatu pilihan walaupun saya pribadi tidak banyak pengalaman dengan itu kalau tadi dikatakan bahwa citotoxic agent dilarang pada yang non-metastatic tapi untuk kondisi kita saya tidak tahu apakah memang salah untuk melakukan terapisi antotoxic seandainya PSA-nya cukup progresif peningkatannya dan kita masih yakin bahwa dia tidak ada metastasis tapi itu suatu pendapat saya sendiri juga belum pernah mengerjakan sampai tahap itu karena umumnya kemudian yang terjadi adalah terjadi metastasis setelah terapi-terapi itu jadi saya pribadi mungkin tidak terlalu banyak bisa mendeteksi mungkin mungkin tata caranya ataupun kebetulan pasiennya tidak ada yang kebetulan yang saya anggap oh ini non-metastatic CRPC jadi saya juga tidak bisa mengatakan pengalaman yang banyak mungkin bisa ada pendapat lain silahkan Rukman mungkin saya pada dasarnya setuju dengan Prof. Bumpas dengan Prof. Kaitin saya masih mengalami itu dimana pasien saya prostat dapet kipman ADC lalu BSE-nya progressing tapi belum ada tanda-tanda metastasis dengan asumsi imaging kita benar gitu kan nah pada waktu itu yang saya lakukan karena tidak ada scientific evidence pada dasarnya tunggu metastasis tapi sekali lagi apakah benar kita mendeteksi metastasisnya secara kuat kalau hanya dari bone survey ya kita akan sangat terlambat mungkin kalau hanya dari bone scan kita masih bisa terlambat walaupun mayoritas metastasis memang bagian besar pada yang lain nah yang saya lakukan adalah memaksimalkan ADT-nya menambahkan anti-antik untuk wait and see sekarang kan 4 tahun terakhir ini baru ada istilah non-metastasis RPC Profumbas dan provider pasti tahu malah awal-awal istilah itu muncul dipertanyakan non-metastasis RPC ternyata eksis benar ternyata semakin banyak penelitian di bidang itu dari 2015 sampai 2020 signifikan sekali perubahan mungkin dari 2013 2012 itu sudah mulai muncul sehingga studi Spartan itu mulai rekrutannya memang 2013 saya kira 2011 12 orang sudah tahu ini ada satu kelompok orang gak meta gak ada meta tapi PSA naik terus dalam pengobatan ADT nah kebetulan ada obat baru ini itu ya ide yang cemberlang juga saya kira langsung aja kemala pun kalau saya kembali lihat tadi kita lihat epidemiologinya presentasinya kecil loh itu antara cuma 3 sampai 8 9% di Australia 9% yang paling banyak tapi mereka berani ngambil keputusan mengambil kelompok ini dia gak ngambil yang MCRPC malah belakangan saya kira dia kerjakan gak ngambil yang HSPC yang Titan tadi itu saya kira duluan Spartan kalau saya gak salah studinya karena dia ada dua studi itu Spartan untuk non-meta Titan untuk yang metastatic HSPC saya silpa Dr. Lukman mungkin ingat Titan tahun berapa dia mulai tapi saya menekankan isu dari non-meta ini sudah ada sebenarnya 2010 11 12 sudah ada terima kasih terima kasih mungkin pertanyaan terakhir dari saya saya tertarik tadi dengan presentasi tentang sequencing pemberian pada MCRPC yang saya tanyakan pada praktek klinis sebenarnya karena kita kalau kita edukasi pasien pasien akan tanya dok saya akan diberikan beraturan sampai kapan kita akan pasti akan jawab dalam jangka waktu yang lama atau terjadi progresi secara klinis kemudian kalau misalkan di tengah jalan itu pasien memutuskan tidak melanjutkan abirateron bukan karena progresi tapi karena mungkin kealasan ekonomi kita mencari progresi untuk menswitching dia ke mungkin dosetakser atau terap yang lainnya atau langsung pada saat itu dia tidak mampu melanjutkan kita langsung switch untuk yang lainnya mungkin progresi saya ada pengalaman banyak soalnya seperti itu baik terima kasih dokter kaufik sharingnya jadi saya rasa tergantung switching itu tergantung kondisi pasien itu pada saat dia memutuskan untuk mentikan abirateron tentunya ya kalau kondisinya dalam hal ini seperti tadi dikatakan misalnya Prof. Umbas tadi kasusnya yang biasanya bagus biasanya tidak ada masalah ini memang mau terus-terusan kondisinya ada pertimbangan untuk menghentikan seperti itu nah kalau kita analogikan atau kita ekstrapolasikan ke pasiennya dokter kaufik tadi bahwa dalam kondisi seperti itu dan dia ada financial toxicity katakanlah kita oke kita boleh tunggu misalnya sambil memonitor PSA-nya secara berkala dan ada baiknya mungkin tiap bulan karena ini mengantikan terapi dan pada saat dia kemudian mulai meningkat mungkin baru kita memeriksa apakah ini sudah ada meta dan sebagainya dan melakukan penawaran untuk switching ke pemberian yang mungkin lebih visible dari segi financial yaitu pemberian dosa taksel yang sampai sekarang itu adalah satu-satunya mungkin terapi untuk MCRPC yang diobati selain yang mungkin pembahas katakan tadi di kalutamid yang 150 miligram masih bisa diberikan tapi yang tentu yang standar adalah pemberian kemoterapi dosa taksel lain lagi kalau dia kondisinya redang nggak bagus PSA-nya juga tinggi dan kita mencurigai ini aduh ini jangan-jangan ada desi seperti yang saya katakan tadi saya nggak pernah periksa pasien saya untuk ada metastasis di visceral atau nggak ya karena bagi saya dia penurunan ini dari 1100 ke puluhan saja udah merupakan suatu achievement gitu walaupun nadirnya itu pada ADT itu cuman 43 apa kalau nggak salah tadi gitu sehingga tapi kita nggak aware nih dan sepertinya itu visceral itu tidak terlalu memberikan gambaran pada nilai PSA sepertinya kalau kesimpulan sementara dari dari kasus pasien saya ini mungkin Profumbas sama Dr. Lohman juga bisa jadi pada kondisi yang PSA sedang tinggi pasiennya menghentikan menurut saya langsung switch aja ke terapi sitotoxik tadi kalau pasiennya bersedia tentunya demikian makasih Profumbas saya setuju tapi harus diingat jangan sampai orang itu berhenti 3 bulan berhenti kena kehabisan biaya jangan sampai jadi saya selalu mengatakan ini obat ini Bapak sedikitnya akan pakai 3 bulan kalau hasilnya baik saya akan teruskan sedikitnya 1 tahun gitu ya artinya bagus terus tentu saya harus setahun dengan program yang ditawarkan JNJ berarti orangnya akan membayar 4x50 sekian juta tarulah 200 juta biasanya agak unstable pasien-pasien yang lanjut usia itu atau ditanggung asuransi kantor atau anak-anaknya yang menanggung saya akan panggil anak-anaknya saya bilang jadi siap nggak jangan memaksakan diri untuk mempulang 3 bulan saja lalu habis jangan nggak ada gunanya kalau ini bisa prepare setahun oke saya mulai kalau nggak jangan dari awal kita sudah harus kasih tahu jangan coba-coba saja 3 bulan uangnya habis oke gampang pindah ke kemo jangan gitu dari awal sudah kita sampaikan gitu secara waras tentu anak-anak ini lebih mudah lebih lebih rasional mereka tahu ya kan pasti tanya hasilnya sama nggak plus minus sama saya bilang hanya tentu ada sedikit lebih berat efek samping asal umur jangan di atas 80 di atas 80 kahomnya takut ngasih kalau urulusnya mungkin masih ada 1-2 yang berani kalau kita tanya kahom nggak berani dia saya bilang hampir sama jantungnya bagus fungsi ginjal baik sama ongkosnya kira-kira setengahnya kira-kira ini jangan lupa kemo itu dia bisa dapat gratis dosetakselnya tetapi begitu ada toksisitas hematologi dikasih bumbu-bumbunya itu nah bumbunya ini yang mahal hati-hati karena saya dekat sama kahom saya tahu kira-kira bumbunya itu apa kira-kira seminggu atau dua minggu habis masuk kemo saya udah kasih GMSSF apalah warganya lumayan jatuh-jatuh kalau siklus setiap tiga minggu kira-kira 15-20 jutaan habisnya untuk bumbunya dosetaksel bisa gratis kalau dia ngambilin dari BPJS itu itu yang kita harus juga berangkali pertimbangkan makanya saya bilang kira-kira selisihnya segini kira-kira sanggupnya gimana kalau gak sanggup jangan kalau sanggup oke kita mulai tapi saya setuju kalau dia tadinya sanggup lalu katakanlah karena PSN-nya naik kita switch ke doset oke tapi jangan karena kehabisan biaya tengah jalan sebaiknya dihindari oke terima kasih masih banyak pendapatan ya memang sulit menjawab pertanyaan itu saya juga sering ditanya itu dan saya itu yang dijawab Prof. Umbas itu saya tiruin Prof. Umbas pernah menjelaskan saya seperti itu saya jawab jadi kalau dananya kurang dari 3 atau 4 bulan sudah lah gak usah dipaksa pilihannya kalau MCRPC doset aksel gratis karena kasian pasiennya tapi begini Dr. Tafik ini mohon pendapat juga Prof. Umbas dan provider kalau kita menjawab itu apa gak seharusnya didasari oleh scientific evidence ini clinical clinical trial terutama MCRPC apakah itu obat tiraperon mzalitamid ibulosil dosetaksel radium untuk MCRPC semua itu hanya memberikan prolonged survival overall survival antara 2, sekian bulan sampai 4, sekian bulan setelah diberikan dalam clinical trial 2 tahun kita kembali ke clinical trial jadi artinya kalau pasien tanya harusnya kita menjawab berdasarkan clinical trial minimal Anda gunakan 2 tahun Anda akan mendapatkan extend survival overall survival antara 2, sampai 4,7 atau 4,8 bulan yang terpanjang kalau gak salah itu obat nsel utamid yang terpanjang nah itu yang sempat dulu dalam satu acara ilmiah dikomentari Prof. Fakma wah ini kalau uang negara dipakai membiayai setelahnya itu hanya memperpanjang usia 5 bulan nah itu sudut pandang public health jadi saya gak tahu bagaimana jawaban yang paling mengenakan pasien tapi saya setuju Prof. Fakma mungkin kalau dia gak kuat untuk secara finansial membayar 3-4 bulan minimal sebaiknya jangan terima kasih terima kasih banyak masukkan pendapat dan sharing dari para pembicara hari ini Prof. Umbas Prof. KD Dr. Lukman terima kasih banyak atas pengalaman yang telah dibagikan mungkin sebelum ini dari peserta sudah tidak ada pertanyaan yang masuk mungkin sebelum kita akhiri mungkin bisa foto bersama dulu dengan para peserta dan pembicara setelah panitia para peserta bisa di on-kan dulu videonya sebentar mungkin dari panitia 231 banyak 231 enggak Prof banyak Prof mungkin dari panitia bisa mengambil foto Mbak Ani atau Mbak Rimi atau siapa silahkan besok kan sudah selesai sebentar ya Prof sudah sudah berkali-kali kalau 200 semuanya 10 lain oke lembar kedua ya 123 lembar cuma 20 orang lembar ketujuh lembar ketujuh siap-siap lembar ketiga 123 lembar lembar keempat siap-siap oke lembar keempat 123 23 banyak lembarnya ya lembar ke lima 123 oke terakhir lembar ke enam eh belum belum terakhir lembar 123 sampai lembar kesembilan ya oke lembar ketujuh 123 oke senyum oke lembar kedelapan 123 oke lembar terakhir lembar kesembilan 123 oke sudah pro terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih